Halo guys, kali ini aku akan review produk baru dari Implora, yaitu Implora Instant Bright Body Lotion. Review kali ini, aku juga akan membandingkan lotion Implora ini dengan lotion Scarlet yang udah pernah beberapa kali aku review sebelumnya. Oke, jadi kalau kalian udah nonton review-review lotion Scarlet, aku mau kasih update untuk lotion Scarlet varian Charming. Aromanya yang sekarang udah gak sekuat dulu ketika aku review awal Januari 2021, dimana Scarlet yang aku review merupakan keluaran akhir tahun 2020. Jadi bisa dibilang semua aroma lotion Scarlet yang sekarang udah memiliki kekuatan yang sama. Terus juga untuk varian Fantasia, dulu kan dia teksturnya yang paling padat dan aromanya kurang kuat dibandingkan yang lain. Nah sekarang dia jadi yang paling cair dan jadi lebih wangi daripada Fantasia yang dulu. That's why aku bilang semua aroma lotion Scarlet yang sekarang udah memiliki kekuatan yang sama. Yang tadinya wangi banget, jadi wangi aja. Yang tadinya kurang wangi, jadi lebih wangi. Yang tadinya kurang wangi, jadi lebih wangi. Well, back to implora. Lotion ini baru diluncurkan awal tahun 2022. Menariknya, body lotion ini punya klaim instant bright alias tone up lotion. Tone up lotion semakin populer di beberapa tahun belakangan. Ini karena di Indonesia masih laku produk-produk whitening atau brightening. Meskipun katanya beauty standarnya udah gak seperti dulu yang cantik harus putih dan lain-lain. Tapi kenyataannya produk-produk whitening atau brightening ini masih banyak diminati. Implora langsung mengeluarkan 5 varian lotionnya. Yaitu breeze, cotton, daydream, stargaze, dan summer. Sama seperti scarlet yang saat ini juga udah mengeluarkan 5 varian lotionnya. Yaitu romansa, charming, fantasia, freshie, dan jolly. Harga lotion ini bisa dibilang sangat terjangkau. Karena harganya hanya sekitar 30-45 ribu rupiah dengan isi 300 mili. Bandingkan sama lotion scarlet yang sama-sama memiliki efek tone up dan isi 300 mili seharga 55-75 ribu rupiah. Kemasan lotion ini menggunakan botol plastik pump. Pumpnya sendiri juga ada mode kuncinya sehingga aman jika mau dibawa-bawa. Setiap varian ini memiliki manfaat dan tekstur yang sama yang membedakan hanya aromanya aja. Ini agak beda sama lotion scarlet yang tiap varian itu punya tekstur yang beda. Lotion ini memiliki efek instant bright dan perlindungan terhadap sinar UV. Lotion ini juga mengandung niacinamide, glutathione, dan vitamin C yang dapat menutrisi serta mencerahkan kulit. Lotion ini juga udah terdaftar di BPOM. Aroma dari masing-masing varian ini, sesuai keterangan dari official store-nya, aroma dari masing-masing varian itu kayak gini. Jujurly, aroma yang sampai di hidungku agak beda sama keterangan dari toko. Di aku ini, daydream dan summer sama-sama aroma buah manis gitu. Lalu, cotton ya bener aroma vanila, tapi lebih ke aroma susu vanila gitu. Breeze sampenya di aku malah aroma daun yang ditumbuk gitu. Dan untuk Stargaze, dia aroma bakarat, mirip sama Scarlet Charming, cuma aku pribadi lebih suka aroma bakarat di Scarlet Charming. Namun demikian, mengenai aroma ini sebenernya lebih ke selera masing-masing ya. Cuma kalau aku lebih suka yang varian summer, karena dia lebih ke fruity tapi gak terlalu manis. Kalau dibandingkan sama lotion Scarlet, lotion implora ini cenderung punya aroma yang seragam atau satu tipe, yaitu sweet fruity vanilla dan bisa dibilang lebih segar dari aroma Scarlet. Soalnya, lotion Scarlet itu aroma tiap variannya bisa dibilang jauh banget aromanya. Ini karena tiga varian Scarlet itu dupe dari aroma parfum Eropa. Charming, dupe Bacalat Rouge, Freshy, dupe Jomalon English Pure and Fresia, Jolly, dupe YSL Black Opium. Nah, kebalikan sama lotion Scarlet yang dulu pernah aku review, di mana lotion Scarlet itu cenderung kurang untuk kulit kering karena gak melembabkan, meskipun klaimnya melembabkan ya. Nah, lotion implora ini bisa untuk melembabkan kulit. Tapi kalau kulitnya sangat kering, menurut aku tetap perlu bantuan yang lain, misalnya vaseline gel gitu. Nah, karena lotion ini bisa melembabkan kulit, feel dari lotion ini tuh jadinya lengket. Aku paham sih lengket ini karena memiliki fungsi untuk melembabkan kulit. Karena kulit aku bukan termasuk kulit yang kering, jadi rasa lengket dari lotion ini sangat mengganggu. Tapi mungkin kalau kalian punya kulit yang kering, mungkin akan pas jika pakai lotion ini. Ini beda sama lotion Scarlet yang gak lengket dan cenderung powdery, which is cukup nyaman dipakai. Tapi lotion Scarlet menurutku kurang bisa melembabkan kulit. Terima kasih telah menonton! Seperti lotion Tona pada umumnya, Lotion ini meninggalkan residu-residu putih, terutama kalau pakenya kebanyakan. Residu ini biasanya terlihat di ujung jari atau ujung kuku, atau di lipatan-lipatan kulit. Untuk masalah residu ini, sama aja ya kayak Scarlet, karena sama-sama lotion Tona. Terus, apakah lotion Tona ini bikin kulit abu-abu? Menurutku baik Lotion Scarlet maupun Emplora sama-sama bikin kulit abu-abu, kalau kulit asli kita tuh sawo matang dan pakenya kebanyakan. Soalnya, sepengalaman aku, sesuatu yang tone up di kulit sawo matang itu jatuhnya abu-abu. Karena produk Tona itu kebanyakan base-nya itu putih, jadi ketika ketemu sama kulit sawo matang, jadinya ya abu-abu. Jadi emang pakenya tuh harus dikit aja gitu, biar nggak jadi abu-abu. Di sini aku coba untuk build up lotion ini. Setelah build up, rasanya makin lengket dan residunya makin jelas. Well, apakah lotion Emplora ini worth to buy? Kalau kita lihat dari sisi harga sih, jelas worth to buy banget dibanding Scarlet. Cuma ada satu hal yang bikin aku mikir lagi kalau disuruh beli lagi, yaitu efek lengket tadi yang menurut aku bikin nggak nyaman. Cuma kalau kamu punya kulit kering, bisa sih coba beli lotion ini. Jadi mana lotion yang lebih bagus? Scarlet atau Emplora? Jawabannya tergantung kebutuhan. Kalau kamu mau cari lotion yang nggak lengket, nggak perlu UV protection, dan kulit kamu bukan kulit yang kering gitu, kamu bisa pilih Scarlet. Tapi kalau kamu cari lotion yang melembabkan karena kulit kamu kering, dan kamu cari yang punya UV protection, kamu bisa pilih Emplora. Apalagi Emplora harganya jauh lebih murah. Nah, sekian dulu review kali ini. Makasih banget udah nonton, dan jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax